Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Sebanyak 4.000 warga Pringsurat turut memeriahkan jalan sehat yang disenggelarakan dalam rangka event Pringsurat Ngangeni dan Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Acara ini digelar di halaman kantor Kecamatan Pringsurat pada Kamis 15 Agustus 2024. Jalan sehat yang digelar di halaman kantor Kecamatan Pringsurat pada Kamis 15 Agustus 2024 ini menarik minat ribuan warga. Tak kurang dari 4.000 peserta turut berpartisipasi dalam event yang menjadi bagian dari Pringsurat Ngangeni yang bertajuk Semarak Kemerdekaan RI ke-79. Kegiatan jalan sehat ini tak hanya sekedar olahraga, tetapi juga menjadi wujud cukur warga atas kemerdekaan, sekaligus membangkitkan semangat perjuangan. Acara dibuka dengan senam dan flash mob jingle ojo kawin bocah dan cikah stunting sebagai bagian dari kampanye sosialisasi program pemerintah. Selain senam, para peserta juga diajak menikmati rute jalan sehat di sekitar kantor Kecamatan. Kegembiraan semakin tambah dengan berbagai doorpress menarik, seperti kulkas, mesin cuci, dan juga domba. Salah satu peserta, Nur Puji Prayogo, yang beruntung mendapatkan doorpress domba, mengaku senang dan tak menyangka akan mendapatkan hadiah tersebut. Acara ini merupakan bagian dari event Pringsurat Ngangeni, yang sebelumnya juga dikelar pada bulan Juli lalu. Event ini dijanangkan Kecamatan Pringsurat sebagai sarana promosi potensi lokal, seperti UKM dan kesenian serta pariwisata. Rencananya event ini akan diagendakan secara tahunan sebagai upaya mempersiapkan Pringsurat menuju kawasan perkotaan dan eksik tol di masa mendatang. Ya, harapannya kita siap memfasilitasi ya di Kecamatan Pringsurat karena kita punya tagline Ngangeni. Ngangeni itu mengangkat, ngemong, dan nititah yang gusti. Jadi kita di sini sesuai tagline ingin mengangkat, ingin ngemong dan mengembangkan potensi yang ada di Pringsurat menjadi salah satu andalan dan juga menjadi pintu masuknya temanggung. Karena sebentar lagi di Pringsurat ini akan menjadi kawasan perkotaan dan juga menjadi eksik tol. Sehingga dengan adanya eksik tol itu, kita bisa memberikan produk khas yang bisa menjadi ciri khasnya dan juga menunjukkan bahwa, oh, ini adalah khasnya temanggung ada di Pringsurat. Jadi kita ingin mengembangkan potensi itu juga dengan pengembangan UKM-nya ke depannya. Senang melaporkan untuk Temanggung TV.